Lagi manisnya secanggir kehengah Oh tadi kan si Luffy bilang kan bang? Katanya banyak orangnya Ternyata orangnya dikit terus fan saya mama semua Ternyata banyak yang dateng udah bilang aku gak enak badan Terus ternyata yang dateng fan saya mama semua Yang mendengar aku istirahat di hotel Ini apaan sih kak? Tuh kak salsa Oh tuh liat tuh kak dia sampe punya nyimpen loh Awalnya aku tak menyadari Sekarang lo nyeselkan keselkan Mutusin gue Lo yang ambil keputusan waktu pacaran Tuh putusin gue Sekarang lo nyeselkan keselkan Mutusin gue Berbagi manisnya Secanggir kehengah Menikmati canda dan tawa Disuruh jalan Aku lagi di Jogja Nis malam udah tidur disini Hari ini kita mau jalan-jalan terus katanya Lutfi Mau ada bikin acara buat kakak salsa untuk meet and greet Sama fans-fansnya dia yang ada di Jogja Gitu Eh kak Tunggu, 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 tunggu Biasanya kan ya aku tuh kalo pergi kemana aja gitu Suka bawa kamera buat nge-vlog Terus tiba-tiba aku pesan sama Lutfi gitu Dia belum siap-siap masih pake sendal hotel Masih bawa barang buat katanya Booty bag-booty bagnya si fansnya itu gitu Kok kamu belum siap-siap sih? Masih pake sendal hotel kayak gitu? Lutfi abis belanja buat keperluan acaranya Salsa nanti Jadi hari ini ceritanya Gua itu jadi panitia acara meet and greetnya fansnya Salsa Di kota Jogja Baka-aka Salsa mana? Lah kok tanya Lutfi kan Nginapnya sama mama satu kamarnya Tadi udah turun soalnya tadi dia waktu mama dandan Di kamar kali coba mama ngacek lagi Oh gitu Gak buah HP lagi HP ini di atas Ya udah deh mama ntar cek Mama cek Mama cek ke atas deh Ya udah maku Kamu cepet siap-siap ya Ya udah Ya udah Anak-anak jaman sekarang ya Udah mau pergi masih belum prepare kalo kita nih Besok mau pergi malam udah ditata-tata Apa segala macem Ini mau pusing deh Anak melinggal jangan kayak gitu Oke Mulai dari sekarang kalo mau ada ini ono ini ono Malam disiapin Jadi besok udah tinggal crut Ya Eh Sudahlah aku pikir udah lah aku naik aja gitu Begitu Begitu naik Anak dimana lagi Kak Eh dicariin Lutfi noh Kok kamu belum siap-siap sih mas Malah pake baju tidur mas Sian Gak enak badan kakak Kakak gak usah dateng deh Seperti biasa dong Deng-deng Kalo kakak udah mulai yang mukanya bete Males-malesan Kata dia Aku gak enak badan Enak badan main handphone Bukannya tiduran gitu Udah dateng lah kasihan si Lutfi noh lagi bikin-bikin apa namanya Buat kado-kado buat fansnya kakak Dia udah cape-cape kak ngubungin mereka Terus mereka udah pada dateng kakak gak boleh ngecewain fans kayak gitu Soal meet and greet-meet and greet gitu sih sebenernya aku agak emang excited sih ya Tapi aku mikir juga Apa mungkin fansnya cuma mau ketemu mama ya Jadi makanya pas mama naik gitu Aku agak alesan sih kalo aku tuh sebenernya gak enak badan Eh Beres-beres Kasian juga Lutfi nya udah kerja dia Kasian Tadi dia bawa suvener-suvener gitu soalnya Hmm Udah sus Yaudah mamanya sana lah Yaudah Maka tunggu di bawah ya Yaudah akhirnya aku udah bucu-bucu kakak Dia mau aku tungguin ke bawah kan gitu Beranteng sama kamu ya kakak Hah Biasanya tuh kalo gimana-marah beranteng sama Lutfi Tapi sih semalam baik-baik aja tuh mah Gitu Emang tadi ngomongnya kayak gimana Males lah kakak ngelak badan gitu-gitu Tapi emang Sasa mau kan Mau tapi siap-siap katanya Pokoknya yang dijaga moodnya aja kalo dia mah ya Kamunya juga siap-siap deh maka tunggu di bawah ya Yaudah Rindu Menyawa rindu hatiku Waktu dateng ke acara itu kondisi cuaca hujan terik nih Hujan res banget Yaudah agak sedikit gak sesuai harapan Karena Yang terdaftar untuk acara itu hampir 150 orang lah Tapi Ternyata yang dateng hanya 25-30 orang-an aja Halo 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 Ini apaan Ini kode saya lihat Nge-fane banget dari dulu Ini umpada Bambak Nggak ada makanannya ya belum dateng ya Itu belum ada makanannya dari tadi Mas belum ada makanannya dari tadi Iya, emang masih kosong. Oh, mbak-mbak ini menunya mana? Dan ternyata di meet and greet itu pas baru dateng mereka udah langsung ngejar mama. Ada yang bawa clipping gitu, clipping tabloid beritanya mama. Terus abis itu ada lagi yang bawa kaset-kasetnya mama. Lah, jadi ini meet and greet aku apa meet and greetnya mama gitu kan. Makanya aku udah, aduh udah bete deh. Ya Allah ini gue lagi gendut banget ini. Ini Salsa mah ya populer, majalah populer. Terus Salsa masih bayi. Ya Allah ini mah dulu banget ini. Ini dari sari di majalah ke majalah. Jadi kamu clippingin? Iya kalau ada agama nyat. Oh ini kan aku. Nih masih manja ya kan, kayak Salsa gak sih wak? Oh ada anak yang dia tuh sampe bikin clipping. Clipping dari koran-koran dari media gitu. Itu kan aku yang kayak amaze banget kan, aku sendiri gak punya gitu. Dia punya, jadi yang aku ya keasikan. Bang. Nih, kalian pada waktu juga ya. Aku tuh udah bilang tau, tadi gak mau ikut kesini. Aku juga udah ngira pasti. Ini kebanyakan tuh fansnya mama. Kacangin pula. Mas banget gak sih? Fans kamu emang gak ada sebetulnya? Gak ada tuh semuanya nyamperin mama. Tadi kan si Luffy bilang kan bang. Katanya banyak orangnya. Ternyata orangnya dikit terus fansnya mama semua. Mungkin kalau gue jadi Salsa juga kayaknya gak kecewa gitu. Karena apa? Ini kan acara gue. Kok orang-orang yang mau ketemu gue malah nyerhubungin mama? Ya udah akhirnya gue bilang ke mama Mais. Mama Mais ayo sini dulu. Tentu lagi. Tentu lagi. Tentu lagi. Tentu. 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 Apaan lagi sih kak? Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Nah. Ini sih. Ya Allah. Kenapa sih kayak begitu? Tentu. 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 Mana hujan-hujan kayak gini lagi kak? Kok kesini sih kamu? Yang kamu kenapa sih yang? Kayaknya kamu bikin acara. Katanya banyak yang datang gak bilang aku gak enak badan. Iya. Terus ternyata yang datang share saya mama semua. Yang mendengar aku istirahat di hotel. Tentu. Kam sabar dulu. Ini kan hujan. Aku tuh udah buatin itu loh. Itu tempatnya segede ini. Dan datanya itu ada 150 orang. Yang datang baru 20 orang. Sabar dong. Ya. Sabar. Ya tapi yang datang kasih mama semua. Gak. Gak boleh kayak gitu. Ini Jepang orang kakak gak boleh kayak gitu. Agak yang malu kan. Udah Lut punya kesana dulu deh. Ntar mau ngomong sama kakak. Lalu kesana. Beneran ya. Lut punya beresin itu dulu ya. Iya. Harus dihargain juga usahanya Lut punya. Dia udah usaha banget kan. Mau nyenengin kakak sebenernya. Cuman kan memang kita keluarga. Mungkin dia. Sebenernya dia tuh fansnya kakak. Mungkin dia. Karena ngeliat mama jadi. Excited gitu loh. Ya. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh marah di depan orang. Itu juga memang kalau aku jadi kakak juga kesel sih ya gitu. Tapi aku juga saat itu aku ngerasa yang. Wah aku bersalah gitu. Iya lah. Kak. Luti. Kak Salsa. Kak. Kak. Apa boleh minta foto gak kak? Aku tuh ngefans banget tau sama kakak dari dulu. Iya. Tuh kan kak. Ini apaan sih kak? Aku tuh kak Salsa. Oh tuh liat tuh kak. Dia sampe punya nyimpen loh. Kan dia fansnya kakak. Lihat kesini. Lihat. Lihat. Dan aku dirumah. Padahal nenek aku pengen yang disini ketemu. Mama Is sama kak Salsa. Nenek kamu? Oh gitu. Nenek kamu sekarang dimana? Di rumah. Lagi sakit. Sakit. Terus dia cerita kalo dia tinggal sama nenek kakeknya. Orang tuanya udah gak ada. Nenek kakeknya pun tinggal di perkampungan yang aku bilang sih gak layak ya gitu. Karena di bantaran sungai terus kondisinya juga sakit parah. Yang kakeknya sakit seru. Yang neneknya gagal ginjal. Harus cuci darah seminggu dua tiga kali gitu. Kak tuh kan. Ada. Kamu namanya siapa Sen? Tata. Tuh namanya Tata. Tuh liat ya. Dari jauh-jauh neneknya sakit. Tadi padahal pengen dateng kesini pengen ketemu kita ya. Ada yang kaya gitu. Tata tuh jangan suka kecil hati sama diri sendiri. Gak boleh kaya gitu. Masih banyak orang yang suka sama kamu. Makanya jangan marah-marah mulu. Kalo marah-marah jadinya gitu. Ya kak ya. Ya udah kita nanti kesitu yuk. Tata mau ketemu ini dulu kan. Cara meet and meetnya dulu ya. Nanti pulangnya baru nanti kita anter ya. Ya udah. Ada payung gak sih? Mi? Lutfi? Ya ya. Minta payung dong. Ya ya ya. Dua deh kayaknya. Yaudah kakak dulu deh. Kakak dulu sama Tata Gi. Sini semuanya. Sini. Ternyata dia jalan kaki dari rumahnya ke situ. Nah itu tuh kalo kata orang-orang sini daerahnya dia tuh emang lumayan lah. Naik mobil aja tuh 20 menit gitu loh. Kalo dari daerah dia ke venue ini. Bang. Ini neneknya sakit tapi dia kesini. Sendirian jalan kaki. Anterin pulang apa? Kasian bang. Selesai acara dulu ya. Baru kita anterin. Jadi kan masuk dulu ya. Karena aku merasa kasian kan akhirnya dia aku ajak masuk. Tapi aku pengen liat kondisinya dia gimana. Dan aku juga kasian kalo dia harus jalan kaki lagi balik ke daerahnya. Jadi ya udahlah aku anterin aja. Awalnya aku tak menyadari hatiku. Dari awal masuk-masuk gangnya aja tuh ya Allah aku udah kasian banget. Itu kan hujan ya. Terus banyak turunan-turunan gitu. Tangga-tangga yang lumayan tinggi. Untuk ukuran anak seumuran dia ngelawatin itu tiap hari. Aku prihatin banget sama kondisinya. Udah gitu rumahnya yang masuk-masuk gang gitu. Ya Allah. Aku ini udah banyak foto-foto yang kak. Gitu kak liat ya? Iya. Aku suka banget liat acara keluarganya kak Mama Iis. Itu ya anak milenial ya? Iya. Aku tuh pertama kali masuk ke rumahnya si Tata aku terharu banget. Soalnya ada foto-foto aku. Ada foto-foto Mama sama adik juga. Lucu banget. Kamu dapet dari mana aja ini nak? Dari itu ya? Instagram gitu ya? Iya. Terus memeknya mana nak? Ini lagi di rumah sakit. Terus kamu ini disini apa siapa? Di sini sama kakek. Bertiga kakek doang? Iya. Terus kakeknya sekarang mana? Di sana di ujung. Oh kakek sakit juga karena gak muat ya tempatnya. Cuma beli di uang. Ternyata neneknya tuh udah dibawa ke rumah sakit pada saat si Tata pergi ke tempatnya acaranya Salsa gitu. Dibawa sama tetangganya ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Ada kakeknya. Dan ternyata kakeknya pun gak tinggal di satu rumah. Jadi kamarnya tuh di sebelahnya gitu. Mau lihat kakek saya? Mau dimana? Rumahnya di samping. Oh gitu. Karena di sini gamut jadi di samping. Iya udah yuk kita ke rumah kakek yuk. Ternyata 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 Ternyata